Intro Pangdam Siliwangi yang kenyang bertempur ini meninggal usai menunaikan sholat Idul Fitri Beberapa minggu lagi, umat Islam akan merayakan hari raya Idul Fitri Hari raya yang sangat ditunggu jutaan umat Islam, terutama di Indonesia Apalagi sekarang pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk mudik lebaran Setelah sebelum-sebelumnya dibatasi karena adanya pandemi Covid-19 Kembali ke cerita Pangdam Siliwangi yang kenyang bertempur ini meninggal usai menunaikan sholat Idul Fitri Siapa Pangdam Siliwangi yang kenyang bertempur dan meninggal dunia usai menunaikan sholat Idul Fitri ini Dia tidak lain adalah Brigjen Purnawirawan Daan Yahya Ia Daan Yahya pernah jadi orang nomor satu di Kodam Siliwangi Salah satu kodam legendaris di Indonesia Daan Yahya lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Januari tahun 1925 Ayahnya bernama Yahya Datuk Kajo Sementara ibunya bernama Syahrizan Yahya asal Koto Gadang Agam, Sumatera Barat Ayahnya merupakan anggota volex rat yang cukup vokal Bahkan Ayah Daan Yahya adalah orang yang pertama kali berpidato menggunakan bahasa Indonesia Dalam sidang volksrat sebelum Sumpah Pemuda dicetuskan pada tahun 1928 Ayahnya Jago Orasi Setiap berorasi selalu disampaikan dengan berapi-api sehingga membuat orang-orang Belanda yang mendengarnya merasa panas Daan Yahya sendiri sudah terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak masih usia muda Ia aktif terlibat pada masa-masa revolusi Indonesia Daan tercatat bergabung dengan kelompok Prapatan 10 Satu dari dua kelompok pemuda yang paling menonjol pada masa kemerdekaan Indonesia Mengutip ulasan di Wikipedia Kelompok Prapatan 10 ini bermarkas di Jalan Prapatan 10 Jakarta Kelompok ini dikenal pengikut Sutan Sejahrir Kelompok pemuda terkenal lainnya ketika itu yakni kelompok Nenteng 31 yang disebut pengikut Tan Malaka Nah, Daan Yahya adalah pemimpin di kelompok Prapatan 10 Ketika peristiwa Rengas Dengklok terjadi Daan dan kelompok Prapatan 10 bertugas untuk membawa Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok Sedangkan kelompok Nenteng 31 yang dipimpin Hairul Saleh membawa Soekarno Kedua kelompok ini menuntut agar Soekarno dan Hatta cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Daan juga tercatat terlibat aktif pada saat rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta Setelah itu Daan masuk militer Di tentara Indonesia Daan tercatat pernah jadi komandan resimen 4 TKR Divisi 1 Tirta Yasa Komandemen Jawa Barat dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1946 Lalu jadi Wakil Kepala Staff Divisi Siliwangi pada tahun 1946 Daan juga pernah memangku jabatan Komandan Brigad 3 Kian Santang Divisi Siliwangi Yang dipegangnya dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1947 Kemudian didapuk jadi Komandan Brigad 5 Guntur Divisi Siliwangi dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1948 Pada tahun 1948 Pada tahun 1948 Daan diangkat jadi Kepala Staff merangkap Pejabat Panglima Divisi 4 Siliwangi Ia jadi Pangdam Siliwangi menggantikan Abdul Haris Nasution Lalu setelah itu dipercaya jadi Gubernur Militer dan Komandan KMKB Jakarta Raya Yang dijabatnya dari tahun 1949 sampai dengan 1950 Saat menjabat Gubernur Jakarta Daan Yahya berhasil menyelesaikan masalah administratif pemerintahan Jakarta yang sebelumnya diatur oleh Belanda Kemudian jadi Sekretaris Gabungan Kepala Staff Jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah sebagai atase Militer Republik Indonesia di Mesir Syria dan Yordania Pada tanggal 20 Juni tahun 1985 Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1405 Hijriah Daan meninggal dunia karena serangan jantung Daan meninggal dunia sesaat setelah menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Sunda Kelapa Jakarta Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn